Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya yang share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapet bonus ya, perkiraan dividen salam bursa 2025 ada 287, ya udah kita update, teman-teman langsung download aja, saya langsung undang, teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, ya kita intip STS yang masih jalan saat ini, nah kita ada menu rekom swing dan rekom UDT ya guys ya, untuk kemarin di tanggal 17 ini karena video ini diambil tanggal 18. Nah teman-teman lihat nih, MNC yang kemarin TP swing 1, energi cuan, energi cuan lumayan guys, IMS cuan lumayan juga, nah ada di sini The Gula ya, ada Sido, Film, BRPT, di sini ada cuan lagi Bank, LPPF, Nash, dan lain-lain guys ya, kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung cat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys, ya oke kita lanjut ke videonya. Selamat sebelum, ini tadi Fajar Deli, dan kali ini kita akan bahas saham yang part 3 ya, yang tentang persiapan untuk window dressing. Nah, saham apa aja yang gak perlu diperhatikan, yang kemarin kita bahas beri, terus telkom, nah sekarang adalah BJTM, teman-teman. Nah, kenapa kok BJTM gitu ya, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, oh BJTM tuh kenapa gitu, itu kan saham lelet banget gitu ya. Memang, BJTM tuh lelet, kalau teman-teman nunggunya setahun, tapi kalau cuma 2 bulan, apakah masih dibilang lelet? Enggak guys, jadi BJTM itu guys, saya udah ngikutin BJTM tuh 3 tahun, BJTM dan BJBR lah, 2 saham itu, kalau gak BJTM, BJBR itu sama aja, teman-teman pilih salah satu. Nah, kali ini saya bahas BJTM aja ya guys ya, karena ini yang lebih familiar kayak gitu guys. Nah, disitu saya udah ngikutin 3 tahun, dan selalu cuan. Taranya gimana ya, saya akan share di video ini, teman-teman. Kalau beli BJTM tuh jangan jauh, misalnya jangan di bulan April atau Mei tahun ini kayak gitu guys ya, itu kelamaan. Jadi kalau beli kayak BJTM dan BJBR itu ya, kita bahas BJTM, itu belinya bulan depan. November. November teman-teman mulai beli, November, Desember, Januari, 2 bulanan lah. Tahun kemarin saya dapet 10%-an teman-teman, di saham ini. Ya BJTM, BJB itu 10%. Ya memang kalau, oh 10% nunggu 2 bulan setengah lama, mungkin teman-teman gak cocok liat video ini ya. Mungkin teman-teman cocok liat video yang scalping-scalping tuh, yang sehari dapet 10%, sehari dapet 20%. Nah, saya ngomong ke, ini buat orang-orang yang istilahnya duitnya banyak, terus dia itu gak bisa pantau, ya gak bisa pantau market. Terus pengennya beli di saham-saham yang aman-aman aja, ya udah misalnya 80-90% tuh cuan, ya ini guys, saham ini. Santai tenang. Kalau teman-teman, misalnya, apa namanya, pengennya sehari dapet 10%, 20% ya, tarilah video yang bahas tentang scalping. Nah, disini kita lihat ya untuk BJTM, teman-teman. Teman-teman lihat disini untuk BJTM. Nah, ini kita akan bahas disini, BJTM itu udah bagi dividen, dari tahun 2020 itu gak pernah absen. Dan dividennya tuh lumayan, teman-teman. Nah, lagian, pembagian dividen BJTM itu bulan Maret. Itu di kloter-kloter awal. Nah, karena di bulan Januari kan gak ada tuh yang bagi dividen, kecuali dividen interim. Ada ya, Januari tuh ada dividen interim. Paling cepat itu dividen final, itu dibagi tuh bulan Maret. Kenapa kok dividen final itu dibagi bulan Maret paling cepat? Karena laporan keuangan kuartal 4, itu rilisnya paling cepat tuh Februari. Nah, jadi rata-rata saham-saham itu bagi dividennya itu April ke bawah. Maret, April, Mei, Juni. Nah, kebanyakan disitu. Karena laporan keuangan kuartal 4-nya udah selesai. Nah, kenapa gak ada yang bagi dividen-dued di Januari? Ya, karena memang laporan keuangan kuartal 4-nya belum ada. Nah, makanya kalau dia ada saham yang bagi di bulan Januari atau Februari, biasanya itu dividen interim, bukan final. Nah, ini yang paling cepat. Yaitu BJTM itu kloter yang paling cepat. Di sini dia bagi Maret. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat di sini, jadi dari deretan data yang udah kita dapat, mungkin kalau ada penambahan ini saya akan tambah. Karena ada saham IPO yang baru atau saham yang lama gak bagi dividen, tapi bagi dividen nanti kita akan tambahin di sini, teman-teman. Karena data ini terselalu update kayak gitu. Nah, di sini BJTM termasuk yang terbesar ya. Saham yang termasuk terbesar yang bagi dividen di bulan Maret. Yaitu dia nyampe yield-nya 8% lebih, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini untuk BJTM, teman-teman. Dividennya gak lama lagi sebenarnya. November, Desember, Januari, Februari. Empat bulan lagi. Bidang dari BJTM. Nah, kita lihat historisnya. Di tahun lalu ya, di tahun 2023, guys. BJTM itu memang setwis ya. Dari pas setelah pembagian dividen di tahun 2023, ya bulan Mei, itu setwis malah cenderung turun. Nah, setelah taa bulan Desember, Desember, ini mulai naik. Nah, sampai bulan Januari ya, awal-awal Februari lah. Sampai dia pembagian dividen kayak gitu, guys. Nah, setelah bagi dividen, nah, dia kena trap, turun. Kayak gitu, guys, ya. Nah, tapi teman-teman manfaatin momen ini aja. Di sini. Jadi, mulai beli BJTM itu, jangan jauh-jauh bulan. Ya, jangan di bulan Maret atau April. Abis kena trap, teman-teman langsung beli. Karena waktu itu juga pernah ada yang nanya. Waktu di bulan Mei. Waktu itu saya masih ingat banget. Ada beberapa, malah gak hanya satu. Tanya, bang, saya mau invest di BJTM, bagus nggak? Ya, saya bilang kalau invest sih ya bagus-bagus aja. Namanya invest kan gue beli, gak ngeliatin apa-apa kayak gitu, guys. Cuman kalau saya sih kan ngajarinnya swing. Kalau saya ngajarin swing, berarti jangan dulu. Di bulan ini nih, jangan dibeli. Nah, belinya sekarang nih. Bulan depan, akhir November lah. Nah, mungkin video ini kan tayangnya Oktober nih. Ya, tunggu sebulan lagi lah. Tonton dulu video ini, nanti mulai di bulan awal-awal Desember gitu, teman-teman masuk di bulan di BJTM. Dan jualnya kapan? Jualnya sebelum bagi dividen. Sebelum bagi dividen, jual aja. Gak usah ambil dividennya. Kelamaan, kita udah, kita cukup swing dua bulanan aja. Karena saya udah tiga tahun kayak gitu terus. Jadi, saya beli di sini, di bulan Desember. Terus, ada selenting-selenting mau bagi dividen, naik lagi sahamnya, nanti saya duel. Saya jual, saya ngambil dividen. Di BJTM. Jadi, BJTM sama ya. Saya gak ngambil dividennya. Saya ngambil capital gain aja. Saya kemarin dapet 10%. 10% lebih lah. Nah, kita lihat dari tahun 2023. Juga sama. 2022 ya. 2022 juga sama. Lihat. Ambilnya mulai Desember. Desember ambil. Naik. Udah mulai bulan Februari, mau bagi-bagi dividen. Jual. Dapetlah 10%. Yang minimal segede yield lah. Kalau saya ngomong tuh, kalau kita mau swing capital gain berdasarkan dividen, ya, kan kita kan, saya kan selalu bilang gak ngambil dividen. Saya hanya ngambil capital gainnya aja. Biasanya saya patuhkan nama yield. Misal nih, misalkan BJTM ini kan dividen yieldnya diperkirakan 8,23% disini. Berarti kita itu, kalau misalnya mau nge-swing sahamnya, dan saat profitnya itu udah di atas 8%, udah di atas yield misalnya, ya itulah saatnya jual. Gitu guys. Sampai 10% yaudah. Berarti udah di atas yield. Dan kita cuma nge-hold 2 bulan. Gue dapetin itu. Harusnya, kalau kita ngambil dividen, kan nge-holdenya setahun. Baru dapet segitu kan. Karena dividen itu kan, lapas setahun sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang ngambil dividen itu jangan kaget kena trap ya. Kalau teman-teman ngambil dividen itu. Kalau teman-teman ngambil dividen di sebuah saham, kena trap, itu wajar. Karena lapas setahun udah teman-teman dapetin. Nah, untuk ngembalikan lagi, ya nunggu setahun lagi. Dividen itu buat setahun. Tapi karena cara saya ini, ya paling cuma 2 bulan, 3 bulan aja. Gitu guys ya. Karena kita gak ngambil dividennya. Nah, kita lihat disini dari, apa namanya, di 2021 juga sama guys. Lihat ya disini. Nah, mulai Desember gitu ya. Lain dah naiknya malah dari September nih. Mulai dari September. Dan ini, ya ngegas aja saat dia mau bagi dividen gitu. Ngegas naik. Lumayan dari 740 sampai ke 825. Ya. Nah, disini juga kalau ini di tahun 2021 saya gak ngikut ya. Saya ngikutnya tuh dari tahun 2022. Kalau tahun 2021 ini udah naik duluan. Malah dari bulan November. Ya. November, Desember naik tinggi banget. Di bulan Januari bahkan naiknya tinggi sekali nih. Ini saya belum nge-nggeh nih sama saham ini. Dan kalau di bulan, di tahun 2020 juga sama. Di bulan, kalau ini malah Februarinya drop, ya ini karena memang pandemi ya. Pandemi beda ya. Kenapa pandemi? Tapi abis mau bagi dividen dia naik lagi. Sama aja. Kayak gitu guys. Polanya. Dari 5 tahun kebelakang itu saat dia mau bagi dividen itu naik sahamnya. Kayak gitu ya. Untuk si BGTM. Dan ini memang belum rilis laporan keuangan kuartal 3 untuk BGTM. Tapi diperkirakan dividennya itu sekitaran 45-46. Perlembar. Kayak gitu guys. Semoganya kuartal 3-nya gak terlalu turun jauh. Karena memang hampir semua Big Bang itu turun ya labanya ya. Di kuartal 2 gitu ya. Di kuartal 3-nya juga ya BGTPS juga turun. Semoganya turunnya juga gak terlalu jauh. Jadi gak terlalu beda lah IPS-nya seperti itu. Tapi ya ya kayak gitu guys. Tapi ya walaupun sebegitu turunnya juga. Kalau misalnya teman-teman belinya setelah rilis laporan keuangan kuartal 3 itu gak ada masalah. Jadi kan BGTM ini kemungkinan ya kemungkinan akan rilis laporan keuangan itu mungkin awal bulan depan atau pertengahan bulan depan lah. Nah saat udah rilis ya saat udah rilis kan kan teman-teman belinya Desember nih. Kan ini Desember kan. Ini Desember Desember tengah-tengah lah. Tengah Desember baru dia naik kayak gitu. Dan ini kan udah rilis lah laporan kuartal 3. Kalau misalnya dia laporannya turun sahamnya pasti turun. Sahamnya pasti turun ke bawah. Begitu guys ya. Nah saat udah turun dia akan saya tulis lagi. Nah itulah saatnya entry di bulan Desember nanti. Jadi amannya kalau BGTM tuh ya belinya di Desember. Desember awal Desember tengah-tengah lah mulai itu guys. Atau saat menjelang rilis laporan keuangan kuartal 3 atau udah rilis ya. Setelah rilis laporan keuangan kuartal 3. Nah ini saya kasih bocoran aja ke teman-teman cara saya seperti itu. Saya udah 3 tahun ngelakuin ini. Ya kayak gitu. Dan saya gak ngambil dividennya ya guys ya. Mungkin teman-teman bilang oh bang lo punya BGTM BGBR gitu ya. Dapet dividen gak? Enggak. Saya gak pernah dapet dividen 3 tahun. Jadi saya cuman punya sahamnya doang. Setelah menjelang bagi dividen saya selalu jual. Kayak gitu guys ya. Oke mas bro mungkin terjemahan selanjutnya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.